Akhlak Nabi itu bisa buat orang yang benci sama beliau jadi jatuh hati kepada beliau Kalau kita udah jatuh hati jadi benci, kebalik Nabi orang yang marah kepada beliau jadi jatuh cinta, kita hampir jatuh cinta jadi marah Kebalik nih akhlaknya, berarti kita harus belajar banyak nih dari Rasulullah tentang akhlak Beliau itu bisa bikin seorang perempuan yang suaminya baru terbunuh, ayahnya terbunuh, pamannya terbunuh, saudaranya terbunuh dalam perang khaibar Yang dia bilang orang yang paling saya benci di muka bumi adalah Muhammad Terus tiba-tiba yang namanya Muhammad datang menghampirinya di dalam tendanya, ditemani oleh beberapa orang sahabat Lalu kisah itu diriwayatkan Nabi datang dengan raut wajah yang penuh empati Dengan raut wajah yang penuh empati, bukan raut wajah orang yang sebagai pemenang perang Kan Nabi menang perang waktu itu, sebagai seorang Tuhan bukan, yang empati Yang kayak sahabat banget gitu Datang Nabi duduk di sebelah Sofia Sofia dia memajang, marah banget, cuman dia gak bisa ngapa-ngapain karena dia berstatus tawanan perang Mau gimana coba, mau dia tusuk gak bisa, dia sendiri dan dia takut bahwa dia akan diperlakukan seperti umumnya Karena orang memperlakukan tawanan perang, karena dia belum paham, belum kenal Rasulullah Dia kaget ketika Rasulullah SAW minta maaf sama dia, kaget Gak ada cerita orang dalam perang yang menang minta maaf kepada yang kalah Ada gak cerita kayak gitu, gak ada tuh Yang menang minta maaf sama yang kalah, maaf ya kami menang Jangankan perang, sepak bola aja susah nyari yang kayak gitu kan ya Ini akhlak nih untuk kita teman-teman di Bandung dengan Persibnya, nanti di Jakarta dengan Persijanya Nanti yang menang siapapun yang tanding, maaf ya menang Dari mana lo akhlaknya gitu? Rasulullah SAW Karena yang itu lebih serius lo daripada bola, bola kan cuman permainan, entertain, olahraga kan Gak seserius perang, perang itu serius, kalah itu meninggal artinya, terbunuh Kalau kita kalah paling ya kurangin apa, gak dapat skor gitu, gak dapat poin Kalau itu kalah, terbunuh Nabi datang minta maaf dengan ekspresi empati yang tinggi, yang dalam Nabi itu kayak ngerasain banget perasaan Sofia Minta maaf, menjelaskan Sofia, maaf ya aku ikut turut berduka atas wafatnya ayahmu, suamimu Sofia, marah banget Terus Nabi menjelaskan apa yang terjadi Aku tuh udah ngasih kesempatan agar kita gak usah berperang Tapi mereka terus menyerang, maaf ya menjelaskan lagi Maaf ya menjelaskan lagi, berjam-jam Seolah-olah Nabi yang minta pengampunan kepada Sofia Seolah-olah Nabi itu tawanan perang Minta maaf, menjelaskan kejadiannya Minta maaf, menjelaskan Terus kayak gitu dengan ekspresi serius Dan kelihatan banget lah, ucapan dan ekspresi orang yang jujur kan kelihatan ya Jujur bahwa beliau itu empati banget, bahwa beliau juga berduka Terus sampai Sofia dari yang tadinya lihat ke bawah nunduk marah Lama-lama ngelihat ke arah Rasul Ngelihat ekspresi Rasul serius banget, malah dia jadi kasihan Sampai akhirnya dia jatuh cinta kepada Rasulullah SAW Kata Sofia Ketika Rasulullah SAW datang kepada saya Waktu itu dia adalah orang yang paling saya benci di muka bumi Tapi dia terus meminta maaf dan menjelaskan Meminta maaf dan menjelaskan Sampai akhirnya dia menjadi orang yang paling saya cintai di muka bumi Akhlak Rasul Rasulullah gak mengatakan Allah berfirman Wahai Sofia Enggak, belum kesana Akhlak dulu, baru nanti ajarin Tarbiah namanya kan ya Sesungguhnya di dalam Al-Quran ada ayat tentang orang-orang yang kafir Yang telah mati, terbunuh Enggak, Rasulullah itu tahu Jangan ngomongin tentang ayahnya yang mati, terbunuh Ibunya yang apa, pamannya Suaminya yang mati dalam karan kafir Tapi gak mau ngomongin itu kenapa? Menjaga perasaan Sofia Kok masih dijaga sih perasaan? Kan mereka beda agama, mereka orang kafir Inilah akhlak Rasul Sehingga Nabi membahas yang membuat Sofia merasa kayak dihargai Sebagai seorang janda Sebagai seorang perempuan Sebagai seorang yatim Sebagai seorang tawanan Sehingga dia takjub dengan akhlak Nabi Akhirnya dia cerita Ya Rasulullah Belum beriman udah manggil? Ya Rasulullah Saya pernah bermimpi Bahwa dalam mimpi saya melihat Ada rembulan di atas kota Madinah Lalu jatuh ke pangkuan saya Jibril turun Bilang ke Rasulullah Apa maksud dari mimpi itu? Tau gak Rasulullah Apa maksud mimpi? Apa Jibril? Maksudnya Rembulan itu kamu Maksudnya Dia akan jadi istri kamu di dunia dan akhirat Rasulullah langsung Aduh gimana ya? Rasulullah juga orang yang ngerakfah banget tuh Bil mu'minina ra'ufun Rahim itu Rasulullah Gak enak Kan dia masih janda Baru meninggal suaminya Masa saya lamar gimana ya? Kata Jibril Ya Rasulullah Allah suruh engkau melamar dia untukmu Menjadi istrimu di dunia dan di akhirat Rasulullah dengan gak enak hati Mengatakan Safia Aku ingin melamar kamu Safia Gimana ya? Itu mah cewek ya? Saya mencoba untuk menghayati kisah ini Dari angle cewek elegan ya? Bukan cewek biasa Oh boleh gak apa-apa sih Gue sih yang Enggak Cewek elegan Cewek elegan Cewek terhormat Cewek yang soleha Walaupun belum beriman Pasti dia gak akan bilang Alhamdulillah Masya Allah A nya panjang gitu kan ya Terus pake emoticon berderai-derai Enggak Dia terhormat Dia akhirnya Saya terserah Gimana baiknya aja Menikahlah Nabi dengan Safia Modalnya apa? Akhlak Bukan mahar yang besar Bukan akun sosial media followersnya paling banyak Bukan eksistensi Bukan gaya-gayaan Bukan datang bawa mobil mewah Datang bawa akhlak Ini kayaknya modal kita belajar juga nih Gimana cara ngelamar calon istri Akhlak 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 Akhlak